Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kami PAU TK Bahari Al-Islam Rampung Akan mengadakan acara pembelajaran edukasi Yaitu yang kami beri nama 12 Ruh Parenting di masa New Normal Padahal pun tema kami adalah Guru Kreatif, Anak Cerdas, Orang Tua Bahagia Para pemirsa yang ada di rumah Maupun para wali murid yang sekarang sudah hadir Kami ucapkan terima kasih Padahal pun maksud kami mengundang Bapak Ibu ke sini Dalam rangka kami akan mengenangkan Pembelajaran edukasi Pada masa pandemik Corona seperti sekarang ini Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Telah mengeluarkan program pembelajaran di masa darurat Corona Khususnya untuk pendidikan anak usia dini Program tersebut dinamakan BDF Yaitu Belajar Dari Rumah Program BDF itu bisa dilakukan orang tua beserta anaknya Dan juga bisa dibantu oleh para guru Baik itu melalui daring maupun melalui murid Kami Pak Urbahari Al-Islam Tulang Bawang Mengemas program tersebut menjadi sebuah pembelajaran yang menarik Dimana kami akan mengajarkan pembelajaran edukasi ini Melalui permainan BDF Adapun permainan edukasi ini Kami tetap mengacu pembelajaran kurikulum 2013 Dan menang standar pembelajaran anak usia dini Menang standar pembelajaran itu adalah yang pertama nilai norma agama Yang berikuti orang tua mengajarkan bagaimana anaknya boleh mengenal ibadah Seperti bermudu, belajar doa-doa, belajar membaca seuruh-uruh ijainya dan sebagainya Lalu moral kita mulai mengajarkan kepada anak tentang kesopanan dan kita laku Yang kedua adalah fisik motorik Fisik motorik itu dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama motorik halus yang meliputi menulis, mengunting, melipat dan sebagainya Motorik kasar itu meliputi berlari, meloncat, memanjat dan sebagainya Lalu kesehatan dan berlaku keselamatan Maksudnya kita mengajarkan anak pentingnya kesehatan Apalagi di masa pandemi corona seperti sekarang ini Kita memang harus intens mengingatkan anak-anak kita Agar selalu menjaga kesehatan Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan seterusnya Lalu perilaku keselamatan Kita mulai memahamkan anak-anak kita Bagaimana caranya menjaga dirinya Menjaga dirinya dari bahagia Misalnya selatan listrik, gempar bumi atau kejadian lalu lintas Nah bagaimana caranya supaya diamanai kendaraan Lalu selanjutnya yang ketiga adalah standar bahasa Bahasa juga dibagi menjadi tiga Yang pertama mengantarkan bahasa Mengantarkan bahasa itu anak berani berbicara Berkomunikasi menyampaikan apa yang dia rasakan Selain mengantarkan bahasa menerima bahasa Ketika kita menasihati anak atau memberikan anak perintah Dia sudah bisa melakukannya Lalu yang termasuk kategori bahasa adalah keaksaan Dimana orang tua dan para guru Sudah mengajarkan guru dan angka kepada anak Yang keempat adalah kovitik Kovitik itu dibagi menjadi tiga bahagian Yang pertama, pengetahuan umum Dimana kita sudah mulai mengenalkan kepada anak-anak Tentang lingkungan Dia berada di mana Di mana anak-anak rumahnya Siapa nama orang tuanya Dia bersekolah di mana Dan seterusnya Lalu matematika Untuk anak usia gini Itu baru mengenalkan konsep matematika Konsep penghitung melalui cerita Misalnya Wati Aga Jeruk lima Lalu diberikan dengan hundannya satu Tinggal berapa jeruknya Dan seterusnya Lalu selanjutnya yang termasuk kategori Adalah saing Saat itu kita mulai mengenalkan anak kita Di dalam pembelajaran rumah Misalnya mempunyai manfaat dari pisau Dan apa yang akan terjadi Kalau salah mempunyai pisau Kita juga mengenalkan tentang warna-warna Bagaimana bagian-bagian tanaman Lalu bagaimana sifat yang namanya Mencair, membeku, panas, malam, siang, dan sebagainya Selanjutnya yang kelima adalah Sosial, emosional Dimana kita sudah mengenalkan anak kita Bagaimana caranya dia hidup bersosial Bisa menerima orang-orang baru di sekitarnya Lalu emosional itu berkaitan dengan perasaan Bagaimana kita menumpukan rasa empati kita Rasa empati anak-anak kita dengan orang-orang sekitarnya Bagaimana dia bisa mengekspresikan wajahnya Jika dia senang, suka, atau dalam keadaan sedih Yang selanjutnya yang keenam adalah seni Itu juga penting dalam proses edukasi Pembelajaran anak kita Dimana kita menemukan rasa seni anak Baik itu melalui warna Melalui meripat Dan melalui menari, menyanyi, dan sebagainya Itu tadi Bapak Ibu, Wali, Murid yang ada di ruangan ini Dan para pemirsa yang ada di rumah Enam standar yang selalu harus ada Di setiap pembelajaran anak-anak kita Baik mereka belajar dengan kami di sekolah Atau dengan Bapak Ibu yang ada di rumah Demikian dari saya Saya ucapkan terima kasih kepada Wali, Murid yang sudah ada di sini Dan juga para pemirsa yang ada di rumah Tak lupa juga akan di ucapkan terima kasih Kepada Ketua Yayasan Bahari Al-Islam Tulang bawang yang sudah mendukung kami Memfasilitasi kami Sehingga kami bisa melakukan kegiatan edukasi ini dengan baik Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Put Iyakun Halo, selamat pagi bunda-bundaku sayang Selamat pagi anak-anakku sayang Yang ada di ruangan ini Maupun pemirsa yang ada di ruangan ini Selamat pagi sayang Sekarang Ustaz yang punya dululah semangatnya sayang Jawab ya, kalau Ustaz yang tanya dijawab dulu ya Selamat pagi sayang Selamat pagi sayang Masya Allah, Alhamdulillah Putra dan putihnya Sangat semangat menjawabnya Nah bunda-bunda Pasti dong bunda-bunda belum kenal ya Sama Ustaz yang berdua disini Mau gak bunda? Kenalan dulu nih sama Ustaznya Mau gak bunda? Mau Alhamdulillah Baiklah bunda Perkenalkan nama saya Ustaz Jahlina Nah dan dekat sayang Ustaz Jahlina Halo Halo Coba dong sayang Diangkat tangannya sayang Halo sayang Halo Yang sebelah sini dulu kayaknya Sayang Halo sayang Halo Halo Yang disini gak mau kalah kan Halo Masya Allah Semangatnya Kalau Ustaz Jahlina gini sayang Mana semangatmu? Ini semangatku Nah sekali lagi ya Mana semangatmu? Ini semangatku Sekali lagi mau Sekali lagi mau sekali lagi Baiklah Ayo Mana semangatmu? Ini semangatku Nah kalau sudah semangat kayak gitu kan enak Ustaz Jahlina di depan juga jadi lebih semangat lagi Coba Ustaz Jahlina disini nih bunda-bunda ya Kita akan menjelaskan tentang tema yang bertema Aku Nah tema aku Tema aku itu bunda-bunda ada empat temanya Yang pertama Diliku Yang kedua Keluarga ku Nah yang ketiga Yang ketiga lingku Kemaranku Dan yang keempat lingku Kita kan belum pernah bertemu ya bunda ya Jadi kita mau perkenalan dulu ya bunda hari ini ya bunda ya Iya Biar lebih semangat lagi mungkin Ustaz Jahlina Marheti Kita langsung aja Ustaz Jahlina Marheti Kepada putra dan putrinya untuk kita lihat nih Siapa-siapa aja sih namanya Ada Pak I Halo sayang Halo 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 Yang diberangkan lagi ada siapa ya Ada siapa ya Coba Ustaz terlihat Oh Pak Ustaz Jahlina Marheti Boleh sayang salam Ustaz Jahlina Marheti Ada yang cantik Ada yang cantik Salam Ustaz Jahlina Marheti Fiternya loh Terus yang cantik ini lagi Ada nasibat Ada nasibat Nah yang ini nih Antur-antur Ada Rai Ada Rai Omannya saya Rai Rai Halo Rai Masya Allah minta-minta loh anaknya Oh iya ini saya Ada Rai Halo Rai Halo Rai Halo Ada Yasmin Ada Yasmin Si cantik Yasmin Halo sayang Halo 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 Pinten Lagi dong Mana semangatmu Ini semangatku Mana semangat kayaknya Mana semangatmu Ini semangatku Kena pinten Bunda Bunda Dan anakku sekalian Di sini kita Ada yel-yel Yel-yelnya seperti ini nih Guru kreatif Anak cerdas Orang tua Bahagia Jadi bunda-bunda Nanti kalau kata Ustaz Jahlina Tau TK Bahari Al-Islam Jawabnya Guru kreatif Anak cerdas Orang tua Bahagia Nah Mungkin ya Bunda-bundanya juga boleh kok ikut Biar awet muda Bunda Biar semangat bunda Kita terus kali lagi ya Mau? Mau Mau Paut TK Bahari Al-Islam Biar 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 Anak cerdas Orang tua Anak cerdas Anak cerdas Alhamdulillah Coba Ustazah mau tanya yang disebelah sini nih Ada apa Is Terus siapa lagi tuh? Rizzi Sama nasa Ada nasa Sayang Sayang denger Ustazah Mau jadi anak cerdas? Mau Kalau mau jadi anak cerdas harus rajin belak 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 Ya Mau gak jadi anak soleh dan soleha? Anak Anak Kalau gitu harus lurus sama orang Orang tua Betul banget ya Sekarang saya tanya lagi Ustazah Maretia Ya Ustazah Maretia Ustazah tanya nih sama anak-anakku semua Jawab ya sayang ya Eh Sayang gak sama ayah? Sayang gak sama bunda? Sayang Lagi dong Sayang gak sama ayah? Sayang gak sama bunda? Sayang Sayang Kalau sayang sama ayah Kalau sayang sama bunda Kita harus apa? Sering membacakan Doa untuk kedua orang tua Orang tua Disini nih Siapa yang sudah tahu doa kedua orang tua? Ayo Yang bisa angkat tangannya Biar ke depan Ayo Mau? Gak boleh malah ketatangan Dari Ustazah Mau? Angkat tangannya mau Ayo Maju Ayo Ayo Coba sayang Sayang sama ayah Sayang 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 sama bundanya? Sayang Sayang Kalau sayang sama ayah Sama bunda Kita baca doa dulu yuk Coba angkat tangannya gimana? Bismillah Bismillah Niro Mani Romli Robbifirli Wali Walidaya Wa rah'am Wa rah'am Makam Makam Robbifirli Sorry Artinya Ya Allah Ampunilah Dosaku Dan dosa Kedua Orang Orang Tuaku Sayang Orang Tuaku Sayang Sudah Berani Berani Kedepan Coba Berarti Anak Jempol Anak Jempol Mau nyanyi Pak sayang? Mau Ustaz Mau nyanyi? Mau Coba nyanyi Diangkat jempolnya Diangkat jempolnya Diangkat jempolnya Diangkat jempolnya Ayo ustazanya Bunda-bundanya Boleh kok ikut Ayo Satu Dua Tiga Aku Angkat jempol Anak Nomor Satu Ku Pergi Sekolah Gak Usah Ditunggu Dada Mamaku Dada Papaku Aku Belajar Sama Ibu Bu Kak Ustaz Semangat 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 Wah Betul sekali Tuh sayang Tadi kata lagunya itu tuh Kata lagu anak jempol itu tuh Kalau mau jadi anak jempol nanti bakal jadi anak nomor Nomor Satu Tuh sayang Kalau sekolah sayang Kalau sekolah tadi katanya apa? Gak boleh ditunggu sama ayah dan Bund Bunda Jadi nanti kalau minggu-minggu depannya gak boleh ditunggu sama ayah dan Bund Bunda Kita janji Janji Tangannya dong janji 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 Nanti kalau di sekolah kan ada Ustazah Lina Ada Ustazah Marietis Ada Ustazah Susi Dan ada Ustazah Ayu Yuk sayang ya Nanti Ustazah-Ustazahnya yang nungguin Nanti kalau sudah diantarin nih sama Bunda-Bundanya Sudah diantarin Dada Bunda Nanti jemput ya Nah jam 10 nanti dijemput sama Bunda-Bundanya Enggak perlu takut sama Ustazah Ustazah Ustazahnya baik kok sayang Oke Siapa lagi nih yang berani kedepan mau bernyanyi sama Ustazah 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 Ayo Pak Ustazah 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 Coba dong Yang lainnya boleh ikut kok sayang yuk Satu dua tidak Balon curah dari mana Rupa-lupa warnanya Ini dia putri kelamu Merah muda dan hiru Meletus balon hijau Merah muda dan hiru Harimu sangat kacau Balon ku pindah tempat Ku yang tenang-tenang Yeayy Makasih sayang Wah Semangat banget lo anak Ustazah Kalau lo kayak gini Ustazah mau lama aja Nekhi kayak mata ya Kalau lama boleh gak? Semangat banget lo Ustazah Tak boleh ya Nanti kita ketemu lagi lo Ustazah Nanti kita ketemu lagi Gak dikasih Bunda Lama-lama Bunda Ya sudah deh Kita langsung aja Ustazah Kita masuk ke games kita Ya sudah kita Taraaa Nantikan pastinya ya Maaf ya Bunda Gak usah lama-lama Soalnya ada Atau saja susinya Coba Nah Bunda Nah Di sini kami Para Ustazah ya Sudah menyediakan Nomor urut Nomor urut ini nanti Ini akan dibagikan oleh Padahal Kepada Bunda Bunda Nah Nanti Bunda Telah dibuka Diberikan kepada Putra dan putrinya Oke Bunda Oke Coba dong Soalnya Bundanya kok kalah sama anak-anaknya Oke Bunda Oke Sudah Ini Bunda nombornya Ustazah Sudah sudah dibuka semua sudah Alhamdulillah Alhamdulillah Ustazah mau tanya dong sama putra-putri Ustazah nih anak-anak Ustazah sayang Sayang Raim sayang nah tadi sebelum masuk ruangan sudah cuci tangan belum sudah sudah cuci tangan belum sudah sudah pinter iya kita harus menjaga kesehatan karena memang ada apa kita namanya corona corona benernya Ustazah juga nggak tahu seperti apa corona itu cuma kita tetap menjaga kesehatan kan gara-gara corona juga kita di buat sistem seperti ini ya Bunda ya coba saya kalau mau jadi anak jempol diangkat nomornya diangkat sayang diangkat saya Pak Is Pak Is yang terakhir saya apa ya Eh ayah Bunda Raih diangkat nomornya saja yuk nah diangkat satu nomor dua yang mana ya nomor dua Oh tiga tiga empat lima enam tujuh dan lapan Ustazah marketing Ustazah suka angka benar-benar coba dulu nomor satu nomor satu Ustazah maju maju maju-maju jangan malu-malu nah Ustazah ngeluh anak Ustazah Lina nah sini sayang nomornya sayang satu ini terjemah pak Is Ya udah baiknya Ustazah ini beneran Bapak Bunda ya sudah menyiapkan kartu pintar ya Bunda ya Ada buah tangutan Ada buah maka Ada buah stroberi Anggur dan anggur Pak Is sayang Pak Is mau Buah yang mana saya coba Weee Mau stroberi Pegang saya stroberinya nak Coba Ustazah mau tanya dong Stroberi nanti Warnanya apa saya Tapi apa-apa Ada buah stroberinya Ini bunda Bunda bisa baca Apa isu bunda Norma agama Norma agama Kumpul ya bud Disini Ustazah Rina Jelasin ya bunda Norma agama Norma agama itu terbagi Menjadi dua yaitu Enam dan moral Jadi ada norma agama dan norma moral Jadi bunda mau pilih yang mana dulu nih Pilih yang mana bunda Norma agama Norma agama Oke Norma agama Kalau gitu nih bunda ya Tolong bunda Tolong bunda Praktikan dengan anda-anda Pak Is Bagaimana cara Mengenalkan aspek nilai Norma agama kepada Pak Is Contohnya ini Mengerjakan ibadah Seperti itu bunda Ini ada peradanya Mungkin ada yang Bunda berduka Kalaupun tidak ada Tidak apa-apa bun Sudah Sudah Tidak apa-apa bun Ayo bunda yang penasaran Tidak apa-apa bun Tidak apa-apa bun Alhamdulillah Bunda Pak Is Bisa menjawab Dari norma Norma agama Sekarang ustadzah marheti Mau nomor berapa lagi Ustazah marheti Nomor 3 Ayo nomor 3 Siap Pak Wah Ada nomor 3 Ayo bunda Sayang Bunda Raib dan Raib Ini Kasih nomornya sama ustadzah marheti Sayang Nah bunda ya Disini bunda Kita sudah Menyediakan Kartu pintar ya bunda ya Yang ada Gambar buah-buahannya nih Ustazah tanya dulu dong Sama Pak Is Pak Is suka buah yang mana Raib ya Raib Raib suka yang mana Oh Ya Kenapa Sayang Ya Kan cuci Di kameranya Gak Kalau biasa Raib ini Memilih Bahasa 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 ini adalah 6 aspek nilai Yang nomor 3 Nah Coba bahasa Ayo Bunda Nah Ustazah jelasin bunda Ustazah jelasin bunda Di dalam bahasa itu bunda Ada 3 Yaitu Yang pertama Menerima bahasa Yang kedua Menyampaikan bahasa Dan yang ketiga Keaksaran buruk dan angka Jadi bunda Bilih yang mana Keaksaran buruk dan angka Iya Bilih keaksaran buruk dan angka Oke Langsung posisi Marhaibnya Ada tidak bunda Terima kasih Bukul 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 Berikutnya berikutnya berikutnya. Berikutnya berikutnya berikutnya. Berikutnya 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 berikutnya. Kami sudah menyediakan kartu pintar yang bergambar buah-buahan. Nanti Rizky milih ya sayangnya suka buah-buahan yang mana. Yang mana saya? Yang mana? Akut Akut Nah Pemirsa Reseginya milih Akut Kasih dong ke Bunda ya Nah Bunda bisa dibaca Apa Bunda Apa Bunda Biar bisa di dengar Kognitik 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 itu bagian dari 6 standar tingkat pencapaiannya Bunda ya Jadi ada 3 nih Yang pertama itu pengetahuan umum Yang kedua itu sign Dan yang ketiga itu konsep bilangan Bunda mau pilih yang mana nih Bunda Ayo Bunda Konsep bilangan Konsep bilangan itu mengenal huruf Mengenal angka Terus juga bisa warna Nah jadi Bunda Bisa jelasin kepada Iskir Bunda Ayo 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 Sudah Ayo Ayo Bisa Di sini kami sudah menyediakan ya Bunda ya, sudah menyediakan tartu pintar. Tartu pintar itu bergambar buah-buahan nih. Sekarang Yasmin pilih ya sayangnya. Mau gambar buah yang enak. Apel! Tanya dong, Yasmin suka dengan aku? Ya. Suka, kalau suka dengan aku juga. Apelnya warnanya apa sayang? Merah. Merah. Kalau jalan ini warnanya apa? Ijau. Coba pegang lagi. Yasmin kasih sama Bundanya. Kasih Bunda, ini Bunda. Belakang Bunda dibaca Bu. Apa Bunda? Kognitif. Kognitif. Baik Bunda. Sudah jelasin ya Bunda ya. Kognitif itu dibagi menjadi tiga. Yaitu yang pertama pengetahuan umum. Yang kedua sayang. Yang ketiga adalah konsep bilangan. Nah jadi Bunda mau pelin yang mana? Pengetahuan umum. Oke. Setelah jelasin lagi. Pengetahuan umum yaitu mengetahui tentang lingkungan sekeliling muda. Tentang di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Tentang di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Setelah jelasin. Belajar jelasin pun. Ada berada. Kalau ada apa? Tentang di sekolah. Silahkan siapa pengetahuan, di mana saja. Makasih sayang ya. Terima kasih Bunda. Nomor lima Nomor lima Nomor lima Nomor lima Nomor lima tadi Nomor empat Ayo nomor empat Ropi Ropi Ayo bunda Ropi Nggak apa-apa lah bun Ini Ropi Disini kami sudah Menyediakan Kartu pintar Yang bergambar Buah-buahan Nanti sayang Ropi Sama Ropi Ropi Suka Buah-buahan Yang mana sayang Yang mana sayang Air Ayo semangka, kemantan, kemantan Amat, untuk teman-teman yang satu Omik itu omik Omik itu omik Omik, suka semangka Semangka, sekarang dikasih doang sama bundanya Kasih bunda, di bunda semangkanya bunda Ayo bunda dibaca bunda Bahasa Dalam bahasa itu ya bunda Ada tiga poin Yang pertama itu adalah menerima bahasa Yang kedua adalah menyampaikan bahasa Yang ketiga adalah keaksalan huruf dan angka Jadi bunda beli yang nanti Keaksalan huruf dan angka Oke bunda, sekarang tolong bunda praktekan Dengan Ananda Ropi Bagaimana cara mengenal Mengenal tentang aspek bahasa Kepada Ropi Ayo bunda Silahkan bunda Mungkin dibutuhkan bunda Tentang apa bunda Ayo Ini saja Biar kameranya lihat Ayo Topik udah bisa ya Mengenal angka satu Angka dua Dan angka tiga Terima kasih ya bunda Ayo siapa lagi nih yang belum maju ke depan Coba Yang belum maju ke depan Diangkat dong nomornya Ustaz yang mau lihat dong Sayang Yang belum maju ke depan Diangkat Wah Nomor 8 Dan nomor Enak Enak Ustaz yang mau hati Ini nomor yang mana nih Nomor 6 Nomor 6 Maju Maju Halo saya Naza Sini saya Sini bunda Ustaz yang lain aja latin ya bunda Bunda Disini kami Sudah menyediakan Kartu kita Bunda Yang bergambar Buah-buahan Sekarang kita Naza mau Buah yang Banyak Bunyik Ada arun Ngoas 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 Wuh Anggul Ustaz 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 Silaku keselamatan Jadi ini bunda mau pilih yang mana dulu Oh jadi Mau pilih yang kesehatan Kesehatan itu seperti ini Bunda yang Berat badan, perbedaan Perbedaan berat badan, gigi badan Luka kepala atau silaku Nah jadi ini bunda Pertanyaan dari usia jaringan ya Bunda yang Tolong bunda Praktekan dengan Ananda nada Bagaimana cara mengenalkan Aspek fisik motorik Kepada Nanda Silakan bunda Oke bun Ada yang dipakai nalap raganya bun Bukan kekehatan bun Ayo Selamat beraganya Nah Kalau abangnya Sudah memahami Alhamdulillah Terima kasih bunda Duk Duk Alhamdulillah 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 Kalau kulitnya warnanya Alhamdulillah Ya Yaaay Fit Sekarang Nah kita kasih dua buah Tengah bunda Nah bunda Baca Tengah bunda Bahasa Udah jaringan jelasin ya Bunda Oke Bunda Di dalam bahasa itu Mempunyai Tiga poin Bisa poin ya bunda Yang pertama adalah Menerima bahasa Yang kedua adalah Menyampaikan bahasa Yang ketiga adalah Keaksaraan kurut dan angka Jadi bunda mau Yang ketiga Yang ketiga Keaksaraan kurut dan angka Oke Mungkin Langsung ke jama happy Silahkan bunda Nah Ada kerana Oke bunda Nandipa Gitu Nandipa Nandipa Yeay Coba dua Sama kameranya Biar pemirsa di rumah Lihat Nah Nandipa Bisa Menulis Angka Satu Sampai Tidak Hore Terima kasih Muda Nah Sayang Coba jatain Ustaznya Lina Kalau Ustaz dan Lina bilang Mana rapimu Jawabin ya Ini rapiku Oke Bisa Sayang Halo Halo Ustaznya tanya lagi ya Mana rapimu Ini rapiku Oke lagi ya sayang Mana rapimu Ini rapimu Ini rapimu Ini rapimu Malah semangatmu Ini semangatmu Isi dadak Sia Sia Alhamdulillah Nah Kita maju semua ya Coba Ustaznya tanya lagi Ada yang belum maju ya Ada gak Ayo 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 Ada ya Kita maju semua Sekarang nih Ustaznya mau tanya yang dari sebelah sini dulu Sayang Hari ini seneng gak sekolahnya Seneng Alhamdulillah Alhamdulillah Yang disini sayang Hari ini seneng sekolahnya Seneng Seneng Yang sebelah sini Tara Sayang Hari ini seneng gak sekolahnya Seneng Seneng Dia sudah bisa ketawa dan tersenyum Kalau kayak gitu mau lagi gak ketemu dengan Ustaz Alina Ustaz Alina Ustaz Amar Heki Bener mau ketemu Kalau mau ketemu rumah Ustaz Alina di Langkung Post ya Oke Bunda Terima kasih ya Bunda Terima kasih atas partisipasinya Telah mengikuti edukasi games dari kami Dan semoga ya Bunda ya Dan semoga perkenalan kita di pagi hari menjelang siang hari ini Mempunyai kesan yang indah Dan juga Bunda ya Jika dalam ucapan kami Perlaku kami Terdapat kesalahan Kami minta maaf Kepada Allah Kami mohon ampun Kami aniri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin